Al-Fatihah 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 Baik Ini istilah yang tidak dipahami Berhubungan dengan hadir Nah dan Nam tafarut nisbi ini Atau gorabah nismiyah ini Nah Itu terbagi menjadi Beberapa macam Nah sebagaimana ini Sebutkan oleh Dalam tafarut nisbi Juga as-sakawi dan yang lainnya Nah Yang pertama Yaitu yang seseorang Bersendirian dari Nah Perohi sebelumnya Bagaimana disini Apa syobah bersendirian dalam Perliwatkan dari wakil Ini juga dikatakan Dilihat dari Tidak dari Orang itu Bersendirian dalam Merewayatkan Misalnya dalam Nah dari Dilihat dari Nah bersendirian dalam Merewayatkannya Penduduk suatu negeri Ini juga Warib nismiyah Atau Naam farib nismiyah Sama Nah Baik Dilihat Dilihat ini misalnya hadith yang Hanya diriwatkan oleh Ahlu Syam Ini hadith yang Hanya diriwatkan oleh Ahlu Basra Ini juga Dinapakan dengan Naam Tafarut nisbi Yang ketiga Seseorang bersendirian dalam Merewayatkan dari Penduduk suatu negeri Nah Fulan bersendirian dalam Merewayatkan dari Penduduk Basra Yang keempat Kebalikannya Penduduk suatu negeri Nah Bersendirian dalam Merewayatkan dari Seorang Misalnya penduduk Madinah Bersendirian mereka Merewayatkan Cuman dari Dari Malik Nah Kemudian yang kelima Seorang Yang bersendirian dalam Merewayatkan dari Seseorang Ini sekedar Nah Bebagian Yang disebutkan oleh Para ulama Karena mereka Tetap Mereka meneliti Jenis-jenis Hadit tersebut Dan kisi Fardiyahnya Nah Dan Untuk dua jenis Tafarut ini Baik yang Mutlak Mampu yang Nisbi Fardiyah Maka Nah Mana yang Lebih sedikit Nah Tentunya Apa Tafarut yang Mutlak Itu sedikit Dibandingkan dengan Yang Nisbi Nisbi Tentunya Sesuai dengan Sisi pandang Masing-masing Bahkan Terkadang Hadis Mutawatir Sebagaimana Dalam contoh Yang dibawakan oleh Syed Hadis asal Yang Mutawatir Tapi pada Salah satu Jalan nya Masukkan Tentunya Tentunya Pembahagian hadith wali Dari sisi apa hukumnya Hadith wali berdasarkan Hukum sanatnya Terbagi menjadi tiga jenis Yang sanatnya Jadi ada Wali yang sahib Contoh hadith ini Dia dihukum warib Tapi disepinya tidak Dan dia menawarkan Setelah kesuaihan Dan disana ada wali yang hukumnya Hassan Ada wali yang ghaib Dan kebanyakan Hadith yang dihukum oleh para ulama Alhamdulillah dengan Ghaib mutlak Atau Dengan istilah Mereka Ini biasanya banyak Sisi-sisi kelemahan Nah karena Bersendirian Walaupun tidak bisa Secara mutlak Semua hadith yang Warib itu Daib Tapi kebanyakannya Nah Kebanyakannya Namanya hadith yang warib Apalagi warib mutlak Itu masuk kategori Untuk ekologi Cek Nah secara sanatnya Dari sini kita ketahui Malah kita bahwasannya Kembagian Hadith yang dari sisi Apa Apa Jumlah Perumat dalam Kebanyakan sanatnya Nah Jumlah perumat dalam Kebanyakan sanatnya Semuanya Kalau dari sisi Hukum sanat tersebut Harus kembali Kepada apa Kebagian hadith Dan jisi Kampul Barat Jadi ada Hadith masyur Yang sahih Daib Maupun hashan Ada hadith aziz Yang sahih Hasan Maupun daib Ada hadith yang Daib Yang juga sahih Hasan Maupun daib Paham Karena memang Sisi pandannya Berbeda Sekarang Kita masuk pada Sisi pandan yang kedua Kita selesai dari Sisi pandan Pembagian hadith rahab Yang pertama Yaitu Bi'tibah Al-adad Itu Bapak Disanat Dan untuk Pembagian Dengan I'tidah Ini Ini Sebenarnya Dan pada Prakteknya Para ulama Al-Rahimah Mollah Ketika Mentafqik Suatu Hadid Jalan Kemudian Menyebutkan Sisi ini Kecuali Dalam Pembahasan Mustalah Nah Dalam Pembahasan Mustalah Mereka Sebagai Fahidah Naaf Dari Jisana Tapi Yang Ditah Dikokok Dalam Pembahasan Hadid Adalah Apa Yang Kita Menajari Sekarang Yaitu Pembagian Hadid Dari Sisi Korbul Mahat Alak Karena Pembahasan Ini Penting Sekali Untuk Para Menurut Ilmu Memberikan Perhatian Dan Betul-betul Memahaminya Dengan Baik Nah Pembahasan Hadid Hadid Ahad Dari Sisi Korbul Dan Wap Yang Sudah Bisa Diterima Dan Tidak Sebelumnya Hadid Ahad Itu Apa Ini Masuk Dengan Hadid Ahad Itu Apa Hidru Ini Do'al Hadid Alhamdulillah Hukur Rukun Masur Walang Yaitu Hadid Kawadud Ini Suatu Hadid Yang Berbatas Yang Tidak Mencapai Batasan Hadid Muka Wadid Itu Berarti Diadam Ini Alhamdulillah 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 Terbagi Dari Dua Makbun Naam Dan Marbun Nah Itu Intinya Terbagi Menjadi Dua Apa Ya Javan Baik Terbagi Dari Dua Makbun Dan Marbun Marbun Yang Diterima Marbun Yang Tertolak Tidak Bisa Diterima Sekarang Kita Masuk Pada Cerisa Pertama Alhamdulillah 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 Hadid Hadid Yang Makbun Kemertian Ya Apa Ta'rifuh Hualadzi Tarajah Sidkul Mukbiri Bihi Waholaba Alhamdulmi Thubutu Khobari Hadid Yang Makbun Yang Bisa Diterima Yaitu Hadid Yang Tarajah Sidkul Mukbiri Bihi Yang Kejujuran Orang Yang Mengkobarkan Hadid Tersebut Efhamdulillah Naam Rojih Yaitu Lebih Kuat Daripada Dugaan Bohongnya Saya Dikatakan Tarajah Walladzi Tarajah Sidkul Mukbiri Bihi Yaitu Suatu Hadid Yang Kebenaran Orang Yang Menyampaikan Hadid Tersebut Itu Rojih Yang Lebih Kuat Daripada Dugaan Kebohongannya Dan Memiliki Dugaan Yang Kuat Tentang Tetapnya Khobar Yang Disampaikannya Berarti Dalam Pengertian Ini Terdapat Dua hal Yang Harus Di Perhatikan Berhubungan Dengan Al-Mukbir Al-Mukbir Bihi Yaitu Orang Yang Menyampaikan Hadid Atau Peroli Maka Untuk Masuk Pada Kategori Hadid Yang Maqbul Untuk Keadaan Mukbir Bihi Dia Harus Diketahui Bahwasanya Dia Dia Itu Lebih Nah Condong Untuk Apa Disifati Dengan Kejujuran Jadi Seorang Yang Memang Kombar Kombarnya Dia Sampaikan Dengan Jujur Baik Dengan Jujur Tidak Ada Ketustaan Padanya Dan Nah Juga Dari Sisi Perkara Yang Dikobarkan Perkara Yang Dikobarkan Harus Ada Nah Dalam Dhan Itu Nah Persangkaan Yang Kuat Bahwa Kombar Yang Disampaikan Itu Ini Pengertian Hadid Maqbul Secara Kulbal Ya Nanti Insya Allah Pengertian Yang Lebih Rinci Nah Ketika Kita Membahas Jenis Jenis Hadid Maqbul Intinya Hadid Maqbul Ya Hadid Yang Bisa Diterima Dikarenakan Perah Menuhi Isyarat Dan Kombar Yang Disampaikan Olehnya Apa Kombar Yang Disampaikan Nah Adalah Kombar Yang Benar Dengan Persangkaan Yang Kuat Kenapa Dikatakan Gula Ba'al Dhani Karena Terkadang Satu Hadid Yang Namanya Jalan Perniwayatan Ketika Menihat Adanya Perserisian Misalnya Ada Perumih Yang Sedikit Lemah Kemudian Ada Perumih Yang Ada Kelemahan Kemudian Bergerung Dengan Perniwayatan Terkadang Terkadang Pada Diri Orang Yang Menghukum Hadid Itu Nah Tidak Mencapai Derajat Yakin Tapi Sekedar Lola Batuddan Nah Sekedar Lola Batuddan Dalam artian Dugaan Kuat Bahasanya Memang Hadid Ini Tampai Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Alakad Itulah Ta'rif Ini Ta'rif Yang Global Untuk Bisa Mencapai Semua Jenis Hadid Makbul Ada Ta'rif Yang Lebih Ta'rif Yang Lebih Maka Kita Harus Membahas Satu Satu Setelah Masuk Jenis Hadid Makbul Jadi Hadid Yang Suhih Mampun Hadid Yang Khasad Kemudian Suhih Itu Sanzini Terbagi Menjadi Dua Suhih Wairi Dan Suhih Dati Demikian Pula Hasan Sekarang Hukum Hadid Yang Makbul Yajim Wajib Untuk Menerimanya Selama Hadid Tersebut Diriwayat Oleh Orang Orang Yang Terpercaya Yang Dipercaya Tentang Apa Kejujurannya Dalam Menyampaikan Khobar Juga Khobar Yang Disampaikan Keseorang Memiliki Dugaan Kuat Atau Bahkan Yakin Bahasanya Khobar Itu Benar Maka Wajib Untuk Diterima Tidak Memandang Apakah Yang Meriwatkan Itu Satu Dua Tiga Atau Banyak Orang Yang Penting Hadid Tersebut Telah Memerai Syarat Untuk Diterima Maka Wajib Untuk Diterima Keimanan Dengan Khobar Yang Disampaikan Pada Berkara Ghaib Ya Kita Beriman Nah Tengkala Disampaikan Hadis Dari Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Al-Qabru Awal Manazil Akhirah Khobar Itu Adalah Tingkatan Pertama Dari Tingkatan Tingkatan Hari Akhir Maka Kita Beriman Nah Bahasanya Al-Hubur Masuk Kategori Hari Akhir Dan Disana Ada Adab Maupun Iman Harus Beriman Kemudian Yang Kedua Al-Amalu Bimuktadar Beramal Dengan Konsekuensi Dari Hadid Tersebut Kalau Hadid Tersebut Pemerintahkan Nah Suatu Amalan Ya Konsekuensinya Kita Menjalankan Dan Kalau Melarang Dari Suatu Perkara Konsekuensinya Kita Meninggalkan Kemudian Yang Ketiga Wal-Ihni Jajudihi Dan Berhujah Dengan Karena Itu Hadid Yang Sudah Diterima Yang Kita Berhujah Dengannya Dalam Hukum Hukum Syariat Berhujah Dengannya Tidak Boleh Kemudian Kita Tinggalkan Hadid Itu Gara-gara Menyelesihi Akal Kita Ini Prinsip Yang Batil Nah Prinsip Ahli Sunnah Prinsip Ahlul Hadid Tadkala Mengertai Hadid Yang Sahih Maka Mereka Terima Beriman Kalau Itu Berubah Kabat Kemudian Menerima Nangkot Sekuensinya Dengan Mengamalkannya Dan Berhujah Dengan Hukum Hukum Syariat Terima Terima Terakhir Aksamu Terbagi menjadi Fuah Nah Sahih Wah Hasan Ini mudah Untuk Merhatikan Di antarnya Hadid Terbagi menjadi Fuah Sahih Dan Hasan Nah Warahmatullahi wabarakatuh Ini sekilah Tentang pembagian hadis Dari kisifah bulu wabarakat Ada pun untuk hadis sahib Agar kita bahas secara Utan Sekutarnya insya Allah kita akhirkan Kerja pada pertemuan yang akan ada Sehingga tidak Berpecah-pecah dalam Menisyarah Pengertian setelah syarat-syaratnya Karena syarat-syarat hadis sahib Ini penting untuk betul-betul Dipahami dengan baik Berarti Dengan ini kita selesai dari Pembagian hadis Dilihat dari kisifah Kira-kira kisifah Adat Adat kebakatisanat Adat kebakatisanat selesai Untuk meracaah Mulai dari masyur, aziz Dan beri contoh-contohnya Pembagian Nah Dan sebenarnya itu juga Yang kita ambil Adit mutawadid Adit mutawadid Dihingat-ingat Pembahasannya Nah Barabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Assalamualaikum